Jafar Aisha, tadi pertandingan buat kalian itu seperti apa? Lawan dari India, pertandingan hari ini? Alhamdulillah ya pertanyaan hari ini berjalan lancar, tak bercedera, bisa menang juga. Tadi agak ragu-ragu sedikit sih mainnya, apa kurang lepas lah. Soalnya baru pertama kali main di Super 500 kan, jadi agak tegang-tegang. Terus tadi coach juga ngasih tau dari belakang, udah fokus lagi, fokus aja gak usah bikin apa-apa. Kalian debut di Istora juga kan? Terus kalian tadi ngerasain gimana sih? Tegangnya kah? Atau gimana gitu? Ya tegang lah, bakal ya ditonton banyak orang juga. Pas ada teriak-teriak kayak abisin-abisin kayak gitu, kalian berpikir apa sih tadi? Nah tetap fokus aja sih, gak terlalu ini, fokus ke mainan aja. Tadi di game pertama kan cek kekinjalannya, tapi ambil tangan dari belakang, tapi fokusnya udah jadi kunci. Tadi pas kekejar, coach ngasih tau, ayo fokus lagi, terus pas dapet point, disuruh lebih sabar, lebih tenang lagi. Jadi kita ikutin intrupsi coach aja. Kondisi lapangan gimana? Lebih beda sih, anginnya lebih terasa sekarang daripada yang sebelumnya kan nyoba lapangan kayak anginnya. Sekarang tuh lebih kenceng. Kalian kan... Lebih susah apa lebih gampang? Lebih susah sih. Kalian kan digadang-gadang sebagai salah satu ganda campuran next gitu ya, jadi potensi gitu. Kalian sendiri nanggapinnya seperti apa gitu? Masih pertama juga kan? Gak terlalu bikinin terlalu jauh sih. Pokoknya kita fokus aja sama latihan-latihan. Pokoknya pertandingan apapun kita fokus. Ada target sendiri kalian di Indonesia Master? Gak ada sendiri. Pasti juga gak nasi target. Dari pertandingan pertama, apa yang bisa dipetik? Pelajaran apa yang bisa dipetik? Dari musuh kan permainannya lebih gimana gitu? Dari musuh sih, dia juga lebih pengalaman dan lebih senior ya. Kalian lihat peluang di babak 32 besar besok seperti apa? Lawanin dia lagi ya? Kita kurang tolong, pokoknya dari kualifikasi lagi sih. Nah kalian peluang melihat peluang itu seperti apa nanti bisa lolos. 16 besar, karena lawannya dari kualifikasi juga. Lebih yakin aja sih. Tadi di game kedua ada beberapa kali kalian mati sendiri ya. Itu tapi gimana caranya itu buat evaluasi? Gak terlalu takut kalau mungkul gak usah tipis-tipis. Karena suruh lewatin aja, gak usah tipis-tipis. Bisa ujung lewatin aja, jangan banyak mati sendiri disuruh buat semuanya. Tidak ada kan supporter jadi pressure buat kalian gak sih? Terima kasih. Sebelum masuk ke lapangan tegang atau? Ya sebelum masuk ke lapangan masih ada tegang. Ada target ranking sendiri tahun ini? Ranking? Mungkin tahun ini mau 50 besar dulu sih. Saya Yuta. Arisa. Kalian ada lawan yang gini di DAPI? Dari Malaysia sih. Yang anggulan dua ya? Pengen ketemu dia sih. Yang baik. Ya berarti harus menang besok. Insya Allah. Pengen ketemu dia sih. No? Video next week. Teguh buku.